Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berkahi umatku di waktu pagi mereka Jadi waktu pagi ini Waktu yang harusnya kita semangat Semangat untuk Mencari Rida Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam Mencari nafkah Ataupun dalam beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Sahabat Ibn Mas'ud sangat benci Kepada orang yang punya waktu luang Ya ini Ya beliau katakan Aku sangat benci orang yang punya waktu luang Tapi tidak dia gunakan Tidak untuk kebaikan dunianya Dan juga tidak untuk kebaikan Akhiratnya Ya dan Pagi hari kita Pergunakan waktu luang kita Ya dan kita meluangkan Waktu kita Untuk Sejenak City tour ya Melakukan perjalanan Ke beberapa tempat yang Bersejarah Ya dan juga tempat yang memiliki Fadilah keutamaan Yaitu Majid Kuba dan yang lainnya Itu makanan snack kita Maaf jatuh ya Itu snack kita Tolong dibantu om Chris Om Chris Itu snack kita ya Maaf Baik Bapak Ibu Pagi hari ini sangat cerah ya Kita masih Berada Dan bertetangga Dengan baginda Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Di masjidnya yang mulia Masjid Nabawi Masjid Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Dan sebelum Masjid Nabawi ini Bapak Ibu Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Terlebih dahulu Membangun masjid Kuba yang akan kita kunjungi Ya jadi Masjid pertama yang dibangun Dalam Islam adalah Masjid Kuba Lihat Bapak Ibu Kanan Bapak Ibu Ini dulu hotel Disini ya Dulu sini hotel Hancur Ini proyek Ini proyek Perluasan Raja Abdullah Tapi Enggak dilanjutkan Kayaknya Raja Abdullah itu punya Project Ingin memperluas Masjid Nabawi ini Ya Hampir tiga kali Yang sekarang Bapak Ibu Tapi kayaknya Enggak dilanjut Ya Atau Masih terkendala Sepertinya untuk Proyek yang Mungkin mereka lihat lebih Diutamakan Dan didahulukan Maka Bapak Ibu Kita berduk Masjid Kuba Udah duduk kan Ya Kenapa kita berduk Terlebih dahulu Masjid Kuba ini Selain masjid Yang memiliki historis Yang memiliki sejarah Baki Bapak Ibu Baki Ya Terlihat bakit dari Ya dari jalan ya Di pinggir jalan Nah Itu Hancur semua tuh Bapak Ibu Ini gedung-gedung lama Diancurin Ya Malingnya Bikin Gedung-gedung yang baru Baik Seperti yang kita katakan Dari Bapak Ibu Masjid Kuba Selain dia memiliki historis Sejarah Dia juga memiliki Keutamaan Ya Masjid yang memiliki Fadilah Ya kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mentatoh harafi bayti Barang siapa yang bersuci Dari rumahnya Dari tempat tinggalnya Ya Kemudian dia datang Ke Masjid Kuba Ya Wasallallahu alaihi rokatain Adanya Nabi menjanjikan Pahalanya Seperti Ya pahala Pahala umroh Seperti bukan berarti Sama persis Ya bukan berarti sama Bukan berarti sama persis Ya artinya dia Ya hampirlah Pahala yang sebesar Pahala umroh itu Sama seperti ketika Allah menyebutkan Tentang surga Ya surga itu Kaardis samawati wal ar Seluas langit dan Bumi Seluas langit dan bumi Ini maksudnya Apakah sama persis Seluas langit dan bumi Ya kata para ulama Tidak Bukan seluas Sama persis Surga itu jauh Lebih luas Daripada langit dan bumi Yang kita Pijak sekarang Yang kita lihat sekarang Bapak ibu Karena Sesuatu Yang terlihat Oleh Indra kita Saat ini Yang paling besar Ya bumi ini Ya yang Yang saat ini Kita lihat Tanpa alat apapun Ya yang kita Lihat dengan mata kita Yang paling besar apa Bumi Maka Allah berikan Perumpamaan yang Dengan sesuatu Yang bisa kita rasakan Bukan berarti Surga itu Hanya seluas Langit dan bumi ini Ya orang yang terakhir Masuk surga saja Apa ibu Ya Allah berikan Kepadanya Seperti bumi ini Dan sepuluh kali lipat Ya yang terakhir Akhir kali masuk Masuk surga Ya sebagaimana disebutkan Rasulullah Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wa sallam Baik bapak ibu Kembali ke Mujib kubak Ya maka itu Keutapan Mujib kubak tadi Ya kita ke Mujib kubak tadi Kita akan Sholat disana Dua rokat Sholat apa Karena sekarang udah Waktunya duha Kita sholat Sholat duha Ya karena bapak ibu Terlambat Waktu disitu Kita pangkas Ardia nya boleh Tiga menit ya Enggak Kenapa pak Enggak Ardia Ya tetap kita pangkas Enggak terlalu lama Disitu ya Apalagi belanja Enggak boleh Bapak pak Tahan dompet ibu-ibu ya Kalau gak ada yang Nahan bersayang tahan Enggak Enggak bunyi kan Oke Itu secara Fadilahnya Keutamaannya Ada pun secara Nilai historis Siapa ibu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ketika Hijrah Ya Beliau Sallallahu alaihi wa sallam Pindah dari Mekah Ke Madinah Kota Yathrib Pada saat itu Dalam perjalanan Panjang beliau Akhirnya Beliau Sallallahu alaihi wa sallam Sampai ke Kuba Ya Kuba ini dulu Pak ibu Di zaman nabi Di luar kota Madinah Luar kota dulu ini Ya dulu luar Luar kota Ya sekarang ini Udah masuk dalam Kota Madinah Maka nabi singgah dahulu Ya selama Ya Satu pekan Ya di Daerah Kuba ini Dan disitulah Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Meletakkan Batu pertama Ya untuk Pembangunan Masjid Kuba Ya dan Allah Memuji Masjid Kuba Dalam surat At-Tawbah Ya kata Allah Subhanahu wa ta'ala La masjidun Ussisa'ala taqwa Min awali Yaumin Ahakku antakuma fih Ya sesungguhnya Masjid yang pertama kali Dibangun Ya di atas Ketakwaan Ahakku antakuma fih Lebih berhak bagi kalian Untuk Kalian sholat Di dalamnya Ini Akhirnya turun ketika Ada orang-orang munafik Mencoba membuat Masjid tandingan Yang tujuannya Untuk memecah belah Barisan kaum muslimin Masjid Dirar Yang akhirnya dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga di Kuba Sebelum akhirnya Nabi melanjutkan perjalanan Ke Madinah Ke Yathrib Yang jaraknya kurang lebih 5 km Ya maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam Membangun Masjid Kuba Dan Ini salah satu Masjid yang memiliki Keutamaan Untuk kita kunjungi tadi Eh untuk kita Kunjungi Tapi kalau Disengaja dari kampung Gak boleh Ini dikernakan kita Berada di kota Madinah Maka sekaligus kita Mengunjungi masjid Masjid Kuba ini Untuk mendapatkan Keutamaan yang tadi Dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya itu dia Seputar Masjid Kuba Pak Ibu ya Dan Ini juga Menjadi pelajaran penting Dan berharga Bagi kita Bahwasanya Masjid itu menjadi Sesuatu yang Sangat Sentral Yang sangat penting Dalam Dalam syariat kita Ya Nabi ketika Singgah di Kuba Yang pertama kali Nabi bangun apa Masjid Ketika Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kemadinah Yang pertama kali Nabi lakukan apa Membiarkan Untanya untuk Berjalan Sendiri Fa'innaha ma'murah Kata Nabi Karena Unta ini Sedang di Perintahkan oleh Allah Kenapa Karena di Tempat dimana Unta tadi berhenti Disitu Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Membangun Masjidnya Berbeda dengan Masjid Kuba Masjid Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ini Nabi langsung Beli tanahnya Maka ini Wakaf Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Nabi langsung Beli tanahnya Ini tanah siapa Kata Nabi Ya Oh Rasulullah itu tanah Saya berikan saja Enggak Saya mau beli Ya ini Ini tentang Seperti yang kita katakan Kemarin Beda sedekah Dengan wakaf Wakaf itu Selama benda itu ada Selama benda itu Masih bermanfaat Ya bagi Orang banyak Apalagi Seperti masjid Apalagi masjid Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bayangkan Rasulullah Memang orang yang sangat mulia Tapi bayangkan Berapa besarnya Pahala baginda Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Setiap hari Orang salat di masjid Nabawi Ribuan orang salat di sana Dan itu Pahalanya semua Mengakhir kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bukan hanya masjidnya Ya Semua ini Ya merupakan Pahalanya Tidak Tidak lepas Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wa sallam Dan Hadirnya beliau adalah Ni'mat tersendiri Kata Allah sallallahu wa ta'ala Ya Kata Allah Mennallahu alaikum Ya sungguh telah Allah Berikan kepada kalian Ni'mat Apa ni'matnya Ith ba'a syafi Ith ba'a syafi Ith ba'a syafi Ith ba'a syafi Rasulullah min afusikum Tadkallah Allah Mengutus salah seorang Rasul dari kalangan Kalian sendiri Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jadi masjid yang pertama kali Diperhatikan oleh Nabi Bapak ibu Ya jadi Masjid ini Ya gunanya Apa Nabi lihat Ya lihat bagaimana Fungsi masjid Di zaman Nabi Bukan hanya untuk Salat Bapak ibu Ya di masjid Kita bisa saling mengenal Di masjid kita bisa saling tahu Satu sama lain Di masjid kita bisa saling berkumpul Yang kaya Yang miskin Pejabat Rakyat Dan seterusnya Ini masjid kubak Pak ibu ya Ini masjid kubak Ini juga akan Diperluas Apanya ya Pelatarannya akan diperluas Oleh kerajaan Saudi Arabia Ya nanti Bapak ibu Umrah tahun depan lagi Udah beda lagi Umrah tahun berikutnya lagi Udah beda lagi Karena akan Dilakukan perluasan Pelataran Majid kubak ini Akan sangat luas nantinya Ya akan sangat luas Dan disini Setelah perluasan itu Disitu nanti ada perluasan Ya sudah jadi pelataran Disitu akhirnya Ditemukan kembali Sumur Ya Sumur dimana dulu Cincin Nabi terjatuh Disana Ya cincin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Terjatuh Tidak sengaja oleh Usman Ya Nabi dan Para sahabatnya Yaitu Abu Bakar Umar Usman dulu pernah duduk-duduk Disumur sini Ya mereka Ya bercengkrama Ya saling Nabi memberikan nasihat Kepada para sahabatnya tadi Ya lalu Cincin tadi Cincin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika Nabi wafat Ya Di Ya dipakai oleh Abu Bakar Ya ketika Abu Bakar wafat Dipakai oleh Umar Ketika Umar wafat Dipakai oleh Usman Yang menjadi khalifah Setelah Umar Ya maka Usman ingin Kembali mengenang Kejadian dimana Mereka duduk-duduk Disumur dekat Kubak tadi Tiba-tiba Tiba-tiba Cincin tadi terjatuh Dan Usman Begitu menangis Histeris Ketika cincin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tadi jatuh ke dalam Sumur tadi Baik Bapak Ibu Gak bisa yang dekat Sini kan ya Ya lebih dekat ya Oke Ya orang Udah kredit Bapak Ibu ya Orang udah mau keluar Kita baru masuk Ya kita Disini Tunggu Bapak Ibu Kita turun Sama-sama Kita tentukan Meeting Point kita Tempat kita berkumpul ya Setelah sholat Kumpul disitu Langsung ke bus Ya langsung kita Ke bus Jadi kita turun Barang-barang Ya kita tentukan Dimana tempat kita berkumpul Masih ada uduk kan Bapak Ibu ya Sampai ada uduk Jangan ragu-ragu ya Seperti yang kita jelaskan Ya bahwasannya Al-yakin lah Ya zulu bisyaq Kalau kita awalnya Sudah bersuci Lalu ada Keraguan Maka keraguan itu Gak dianggap Sampai betul-betul Pasti uduk kita itu Bah Batal Ini sering sekali Dalam beribadah kita Ya ragu Apalagi dalam masalah Uduk ini Baik Kita akan Turun disini Sekali lagi Bapak Ibu Disini mungkin Kita di masjid Hanya sekitar 15 menit Ya waktu di masjidnya Ya Artinya sampai jam 9 15 Kita kasih waktu disini Setengah jam maksimal 9.15 Kita kembali ke Ke bus Ya lewat sini Silahkan Oke Turun Kenapa Oke Oke Bisa parkir disini ya Iya Saya pisahin aja Untuk Bapak Ayo Pak Sini Pak Tengah Kata Kata Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton